Saudara anggota Reskrim Posek Tegal Sari, Kota Surabaya, Jawa Timur menangkap seorang calo penerimaan peserta didik baru tingkat SMP dan SMK yang menjanjikan korbannya masuk sekolah tanpa melalui tes seleksi. Pelaku menipu korbannya hingga puluhan juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Hingga puluhan juta rupiah sebagai biaya agar anak korban lolos tes dan seleksi PPDB tahun ajaran 2023. Polisi menyita sejumlah berang bukti diantaranya rekaman percakapan pelaku dan korban serta bukti transfer. Bahwa yang bersangkutan DA ini, ini memberikan janji dan penawaran kepada saudari Ferry Anggera ini. Bahwa yang bersangkutan sanggup dan bisa meloloskan putranya melalui jalur tanpa tes, tanpa seleksi di penerimaan peserta didik baru 2023. Di mana saudari Ferry Anggera ini ingin berkeinginan memasukkan putranya yang pertama yaitu ke SMP Negeri 10 Surabaya dan yang kedua yaitu ke SMK Negeri 2 Surabaya.